Terima kasih Anda masih bersama kami dalam saluran 8 malam. Pemirsa Prabowo Subianto melakukan sejumlah kegiatan Pasca Idul Fitri. Salah satu kegiatan yang dilakukan yakni melakukan ziarah kubur ke bakam ayah Anda, yakni Subitro Joyo Hadikusumo yang merupakan bergawan ekonomi bangsa Indonesia. Masih dalam nuansa Idul Fitri, 1444 Hijriah, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto melakukan ziarah ke makam ayahandanya, Profesor Sue Mitro Joyo Hadikusumo yang merupakan begawan ekonomi Indonesia di TPU Karet, PIVAK, Jakarta Pusat 25 April 2023. Prabowo berziarah ke makam ayahnya pada pagi hari. Ia datang seorang diri mengenakan pakaian batik dan kopiah hitam. Prabowo menuju ke dalam makam dengan dibonceng sepeda motor oleh petugas. Setelah sampai di makam, ia duduk di samping makam ayahandanya, memanjatkan doa dan menaburkan bunga. Profesor Sumitro merupakan sosok ekonomi Indonesia paling terkumuka semasa hidupnya. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia di Kabinet Natsir pada tahun 1950-1951. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Kabinet Wilopo pada tahun 1952-1953. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Kabinet Burhanuddin Harahap pada tahun 1955-1956. Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Kabinet Pembangunan I pada tahun 1968-1973. Dan terakhir Menteri Riset di Kabinet Pembangunan II pada tahun 1973-1978. Profesor Sumitro memulai karirnya sebagai pembantu staf perdana Menteri Republik Indonesia Sultan Syahir pada tahun 1946. Presiden direkrut Indonesia Banking Corporation pada tahun 1947. dan kuasa usaha KBRI di Wangsinton, Disney pada tahun 1950. Profesor Sumitro merupakan salah satu contoh pemimpin yang mampu menelurkan calon-calon ekonom generasi penerus. Yang kelak terbukti sukses mengemban amanah sebagai Menteri Republik Indonesia di bidang perekonomian, JB Sumarlin, Ali Wardana, dan Wijoyo Nityastro yang merupakan murid-murid beliau. Profesor Sumitro lahir di Kabupaten Kebumen pada 29 Mei 1917 dan tutup usia di 83 tahun pada 9 Maret 2001 di Jakarta.